Pemerintah berencana mempertahankan DKI Jakarta sebagai daerah khusus. Hal itu utamanya meski ibu kota Indonesia akan dipindah ke ibu kota Nusantara atau IKN. Wacana itu diusung melalui pembahasan RUU tentang daerah khusus Jakarta. Presiden Jokowi pun telah menggelar rapat internal yang membahas RUU itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjelaskan perubahan status Jakarta berdasarkan UU nomor 3 tahun 2022. Penjelasan itu ia unggah di akun resmi Instagramnya. Sri Mulyani menyebut status Jakarta yang sebelumnya daerah khusus ibu kota akan diubah menjadi daerah khusus Jakarta. RUU DKJ menjelaskan DKJ nantinya akan berkonsep kota global serta pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Sebagai informasi, tahun 2023 ini menjadi target pemerintah merampungkan pembahasan RUU DKJ. Regulasi tersebut diperlukan untuk mempertahankan kehususan Jakarta setelah dicabut sebagai ibu kota negara. Maka dari itu perlu disiapkan UU yang baru. Sebelumnya ada beberapa update soal IKN. Salah satunya, Minpan RB Abdullah Aswar Anas mengatakan bahwa sekitar 1.800 ASN akan pindah mulai Juli 2024. Sementara pada Agustus lalu, Kementerian PUPR menyatakan bahwa pembangunan istana sudah mencapai 21,7 persen. Terima kasih telah menonton!